Halo teman-teman semuanya balik lagi sama warian C Silverman terus berjuang jadi Blackman Oke guys jadi video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lumayan penting dan baik kalian tanya-tanyain di DMIG teman-teman ya di DMIG di Whatsapp kalau banyak teman-teman yang nanyain Bang 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 misalkan nanti ya kita kan semua player kita itu jadi carry over player teman-teman ya jadi misal contoh kalian punya Black Ball sekarang berapa biji tuh punya silver ball berapa biji berapa biji semuanya itu bakal jadi carry over player di PES 2020 nanti pas update ya temen-temen ya dan untuk tentang carry over player udah gue jelasin di video-video sebelumnya apa itu carry over player udah gue jelasin dan temen-temen yang nanya Bang kalau misalnya player gua itu jadi carry over player di PES 2020 mobile terus nanti kan gua sekarang ada tiga player yang sama nih Bang mau gua trade tapi gua nggak mau trade dulu di PES 2019 mobile soalnya sia-sia nanti gua trade jadi Black Ball bilang gua pengen tapi nanti pas PES 2020 mobile update dia malah jadi carry over makanya gua tahan dulu Bang gua nanti tradenya di PES 2020 mobile yang gua mau tanyain Bang kalau misalnya nanti PES 2020 mobile release kemudian gua trade di PES 2020 mobile release carry over yang gua trade itu bakalan jadi best player atau tetap carry over lagi gitu ya jadi nanti pas kita milih pemain-pemain carry over kita yang kembar tiga biji itu nah terus kan ada pilihan lanjut gitu atau next nah disitu itu kan muncul tuh semua pilihan pemainnya itu pemainnya tuh yang muncul kalau dari carry over itu bakalan jadi carry over lagi atau jadi best player atau blackball biasa banyak temen-temen yang kayak gitu banyak sekali temen-temen dan gua juga udah sebenarnya gua udah diskusi gua udah bikin di apa ya di grup juga gitu ya ada subscriber subscriber lama gua juga gitu dari jaman-jaman Riantaka kita main bareng juga dari jaman-jaman beta ada beberapa dari temen-temen semua yang masuk juga kita bisa konsol juga disitu dan gua juga eh bingung masalah itu tapi yang menurut kami ini guys menurut ya ginilah menurut gua gitu gua rangkum nih temen-temen Konami tidak mungkin misalnya setega itu temen-temen ya Konami tidak mungkin setega itu temen-temen maksudnya gimana Bang jadi gini jikalau kalau nanti kalian mau trade tiga player carry over player tiga carry over player di yang kembar di PES 2020 mobile pasti nanti pilihannya itu kemungkinan besar adalah best player atau blackball biasa nggak mungkin dari carry over kalian tertutu carry over lagi itu namanya Konami sumpah itu tega banget korek ya bener-bener tiga banget ya kalau menurut gua itu bakalan konami parah banget sih kalau kita punya tiga player kembar carry over tapi kipas kita tertutup jadi carry over lagi itu kayaknya mungkin temen-temen ya kayaknya temen-temen itu bakalan jadi best player pas kalian eh apa namanya pas kalian trade itu kalau kita misalnya flashback ke belakang temen-temen kalau kita flashback ke belakang sekarang aja nih PES 2019 mobile kalian misal punya tiga player blackball ungu kembar contoh share server ungu kembar tiga dari tiket yang sama kan kalian bisa trade share 7 itu yang ungu itu nah kalian pas pilih lanjut pasti munculnya blackball biasa kan atau best player PES 2019 kan ya kan share 7 yang ungu bisa ditrade jadi pemain yang kalian mau tapi jadi best player atau blackball biasa kemudian ada juga legend temen-temen legend kalian juga kan sama seperti itu legend kalau misal kalian punya tiga legend kembar kemudian kalian mau trade itu pasti pas ditrade itu jadi best player kan atau blackball biasa di PES 2019 mobile sama guys kayaknya kemungkinan besar juga seperti itu itu nanti di PES 2020 mobile kalian punya carryover kembar tiga kemudian kalian trade nah itu pilihannya pasti jadi best player kemungkinan besar kayak gitu menurut kami tuh menurut gua kayak gitulah temen-temen ya kalau namen nggak mungkin setega itu temen-temen ya kalau ampe konami tega banget kayak gitu jadi tiga player kembar kita carryover kemudian kalau kita trade kita bisa milih yang kita mau tapi tetap carryover juga playernya tipe playernya Wah itu pasti banyak player PES yang bakal kecewa guys yakin gua banyak dari temen-temen player PES yang bakalan nggak suka atau kecewa banget gitu sama konami makanya menurut pasti menurut gua temen-temen itu bakalan berubahnya jadi carryover eh jadi carryover jadi best player tiga player kembar carryover jadi best player ya asal kalian tradenya jangan pas 2019 2019 pas Dori pas PES 2020 mobile rilis baru kalian trade gitu pas udah jadi carryover baru kalian trade jangan pas sekarang kalian trade gitu ya Black boleh kalian punya itu ya pasti jadi carryover tadi PES 2020 mobile ya jadi temen-temen yang punya blackball kembar tahan dulu jangan trade dulu tradenya nanti pas 2000 pas PES 2020 mobile rilis dua bulanan lagi ya paham ya temen-temennya kalian ditahan dulu sabar dulu jangan trade dulu ya Oke karena kemungkinan besar menurut gua sih itu pasti bakal jadi best player guys nggak mungkin kalian punya tiga pemain carryover tapi konami tega merubah thread dari carryover ke carryover lagi itu pasti tega banget sih nggak mungkin konami setega itu temen-temen ya pasti nanti pilihannya best player atau blackball biasa itu sih guys ya menurut gua gitu ya Oke teman-teman soalnya banyak banget temen-temen semuanya nanya Bang gua ini punya tiga player kembar Bang gua ada player kembar ini ini gua mau trade nih Bang ya nanti kalau di PES 2020 mobile gua trade terus jadinya apa Bang kalau jadi carryover lagi sih gua sia-sia Bang mau ngapain gua ya kalau misalnya jadi best player baru gua Bang gua tahan Bang ini Bang gua tahan Bang gua tahan nanti gua tradenya di PES 2020 mobile aja ya menurut gua kalian mending tahan aja dulu karena kemungkinan besar menurut gua sih guys itu bakalan jadi best player guys ya kalau kita meneliti ke belakang dari blackball ungu kalau trade jadi apa dari blackball legend di trade tuh jadi blackball biasa juga ya masa si konami tega banget sih sama playernya gitu ya masa konami setega itu gitu membiarkan kita trade dari carryover udah susah-susah gitu kita ngumpulin blackball udah gitu jadiin carryover masa kalau carryover kita punya tiga player kembar di trade jadi carryover lagi kan kayaknya nggak mungkin gitu nggak etis banget gitu temen-temen pasti itu jadi blackball biasa kok ya guys ya oke nah sekarang gua mau coba disini gua akan ngeroll disini temen-temen kalian jangan pernah ngeroll lagi di PES 2019 mobile kalian sabar nunggu gp kalian gp kalian koin kalian banyak kalian ngerollnya di PES 2020 mobile karena kalau kalian ngeroll sekarang percuma kalian dapet blackball pasti jadi carryover juga ya kalian jangan ikutin gua bang lu ngapain ngeroll kayak gitu bang gua bikin challenge temen-temen gua harus dapetin tiga kali beruntun blackball di regular agent bukan di box draw ya guys ya kalau gua sukses tiga kali bertur-tur di regular agent dapet blackball gua jadi blackman nanti opening gua di PES 2020 mobile file gua akan berubah Halo semuanya balik lagi sama gua Rian si blackman yang akhirnya jadi blackman setelah bertahun-tahun hahaha kan enak gitu guys ya openingnya blackman gitu ya makanya guys gua lagi bikin challenge nih temen-temen ya semoga sebelum PES 2020 mobile rilis gua sukses dapet tiga kali blackball beruntun gitu di regular agent bukan box draw guys kalau box draw mah sering gua guys ya regular agent susah banget temen-temen gua mentok-mentok dua kali berturut-turut di regular agent gitu ya abis misalnya kalian dapet blackball abis itu dapet blackball abis itu yang ketiga dapet blackball lagi itu baru kalian blackman temen-temen tapi di regular agent ya bukan di box draw bukan di special kalau di special tuh gampang kalau di box draw gampang 5 kali berturut-turut gua pernah guys di box drama regular agent yang susah banget sumpah serius gua mentok-mentok dua kali beruntun guys ya tiga kali gua nggak pernah gitu makanya gua lagi bikin challenge gua kebut terus guys gua ngeroll terus di regular agent semoga nanti pas PES 2020 mobile rilis belum PES 2020 mobile udah rilis gua udah sukses jadi blackman amin juakan gua temen-temen ya Hah kenapa dilewati nih itu hitam sedibat sedih gua oh ya temen-temen kan banyaknya nanya juga Bang carryover sama best player itu sama nggak sih kalau untuk berbicara skill berbicara rating berbicara apa namanya berbicara nilai-nilainya sama semua temen-temen cuma carryover punya kerugian gitu carryover ini gua jelasin dikit dari video yang sebelumnya carryover itu nggak terpengaruh live update jadi rating carryover tetap C gitu misalnya minggu ini share 7 mainnya aslinya bagus banget kan kalau live update bisa aja minggu ini share 7a share 7 minggu depan jadi B minggu depan lagi A lagi itu kan live update tuh tapi carryover nggak terpengaruh itu jadi dia tetap C terus rating pemainnya ya ya kemudian carryover juga value-nya nya kecil kalau kalian mainin beberapa event value-nya kecil kemudian carryover juga nggak bisa dimainin di beberapa online match gitu kan jadi nggak seru kan ya ya kan makanya gitu temen-temen kalian punya GP banyak koin banyak jangan di roll wih gua dapet manjukik lumayan bro ya kalian punya misalnya sekarang punya blackball only nih tiket blackball only gold gold plus jangan di roll temen-temen karena apa karena rollnya nanti UPS 2020 mobile kita sekarang punya CR7 nih atau Messi ya Nah Messi sekarang kan best player atau CR7 sekarang kan best player nanti pas 2020 mobile rilis CR7 kita bakal jadi carryover mau nggak mau kita harus ngeroll lagi buat dapetin CR7 lagi yang jadi best player gitu kan temen-temen logikanya kita harus ngeroll lagi kan gitu temen-temen ya Konami emang kayak gitu guys ya Konami itu pengennya kita tuh ngeroll lagi di PS 2020 mobile rilis gitu ya kita harus ngeroll ngeroll lagi dari awal buat dapetin player yang sama tapi tipenya berbeda kalau yang dari PS 2019 mobile dibawa ke PS 2020 jadi carryover mau nggak mau kita ngeroll lagi di PS 2020 untuk nyari best player nya gitu ya Konami itu pengen kita buka PS terus kita mainin event terus kita kumpulin GP terus banyak terus kita ngeroll lagi dari ulang kita ngeroll lagi buat dapetin player yang sama cuma tipenya jadi best player gitu ya Konami itu nggak mau misalnya kita udah punya CR7 nah kalau misalnya CR7 nya tetep jadi blackball biasa atau best player di PS 2020 mobile pas nanti PS 2020 mobile rilis misalnya muncul box draw nih isi box draw nya ada CR7 Messi dan lain-lain terus kalian pasti mikirnya ah gua udah punya CR7 gua ngapain mainin ah minggu ini gua nggak main PS dulu ah percuma di box juga udah punya CR7 mau ngapain kan logikanya gitu kalian jadi jarang main PS jadi jarang mainin event terus kalian ah gua buang-buang GP aja kalau gua ngeroll CR7 lagi gitu pasti kalian kira gitu kan makanya Konami merubah jadi carryover player CR7 yang kalian punya jadi logikanya kalian harus mainin event lagi kumpulin GP kalian harus ngeroll lagi buat dapetin CR7 yang best player gitu Konami pasti maunya kayak gitu guys ya Konami maunya kita ngeroll lagi gitu Konami mau kita mainin event terus gitu ya logikanya pasti kayak gitu kan biar PS itu tetap dimainkan sama kalian gitu ya jadi Black Ball yang kalian punya itu jadiin carryover sama Konami begitu ya jadi kalau kalian nanya Bang kenapa sih Konami tuh kayak gitu Bang kenapa sih Konami harus bikin carryover player ya kayak gitu temen-temen kalau misalnya tetap jadi best player carryover itu nggak ada tapi kita misalnya siap semua pemain yang kita punya di PES 19 tetap dibawa di PES 2020 tapi tetap menjadi Black Ball biasa atau best player pasti bakalan menurun gitu ya PES 2020 mobile release kemudian misalnya ada box draw bagus nih isinya trio FIFA CR7 Messi Neymar terus kalian udah punya di akun kalian pasti kalian mikirnya ah gua ngapain ngeroll box draw kali ini gua males nah main minggu ini gua nggak main dulu ah sampai ntar box draw minggu depan lagi soalnya pemain-pemain yang sekarang gua udah punya gitu kan mikirnya kalian pasti kayak gitu temen-temen makanya Konami pasti membuat carryover player gitu ya biar kita main invest terus dari kita ngeroll terus udah gitu biar kita ngumpulin GP terus ada juga biar kita top up coin teruskan ada beberapa player yang untuk ngeroll dia itu beli koin ya contohnya gua juga kayak gitu ya ada misalnya gua aku nimbun untuk ngumpulin GP kemudian gua kadang-kadang beli koin ya top up coin gitu ya dari kodashop beli tiket Google Play nah Konami mungkin maunya kayak gitu kita kita disuruh untuk roll terus kita disuruh untuk top up terus ya biar ya ya biar kita dapetin ya best flyernya gitu di PES 2020 ya Hai temen-temen sekali lagi temen-temen kalau punya GP koin banyak jangan dipakai sekarang jangan dibuat roll sekarang punya tiket gold plus silver plus atau blackball only jangan dipakai sekarang pakainya nanti di PES 2020 mobile pas rilis paham temen-temen ya Oke jadi itu aja guys mungkin guysnya ini ampas ya tadi gua nggak dapet blackball salah satu acen di regular agent pushing pala gue jadi ini ampun gua Konami bener-bener pedit-pedit ya Oke guys itu aja untuk video kali ini tentang pembahasan gua menurut gua kalau tiga carryover player pasti itu jadinya best player Konami nggak mungkin tega masa carryover di tuker carryover lagi kan konyol gitu ya nggak ada kayaknya kayak gitu temen-temennya kalau kita lihat ke belakang ya gold plus eh blackball umu aja jadi best player gitu kan legend legend kembar tiga juga jadi best player kan ya pasti jadi best player lah kalau carryover kita punya kembar tiga juga pasti jadi best player kok ya Oke itu aja untuk video kali ini thanks for watching and see you next time bye bye